Intro Halo adik-adik, ketemu lagi nih Halo Kak Estor Halo Kak Steven Kak Steven Eh Kak Steven pake apa itu? Wah ini gitar Kak Oh gitar Kak Estor pake apa Kak? Coba tebak Adik-adik tau gak Kak Estor pake apa? Keyboard Kak Bener Kenapa ini ya kita pake keyboard Kak Steven pake istitar Kita mau puji-pujian yang ada alat-alat musiknya itu Alat musik Adik-adik kira-kira bisa sebutin gak ya? Wah banyak ya Kak alat musik ya Kak Iya Ada trompet Ada gendang Gitar Gitar Tapi ngomong-ngomong nih Kok masih kosong ini ya? Ini kemana yang main musik ya Kak? Kita gak bisa mulai ini Kita panggil dulu deh Kalau gak ada musiknya nih Gimana ini? Yuk kita panggil dulu deh Kak Steven Yuk Kak Yang main musik Mister Sini-sini Mister Lihat ini Misternya udah datang Ini Ini Siapa ini ya Kak? Coba 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 kita liat Ini Who are you? Who are you? Loh kok malah nunduk ya? What is this? Coba 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 Kak Nelvin Abis dari salon rupanya Mungkin ya Jadi rambutnya jadi berkribil-kribil begitu ya Karena Kak Nelvin sudah keribu Berarti kita main musiknya harus semangat ya Kak Semangat ya Hujannya harus semangat Adik-adik ya bangkit berdiri Kita nyanyi lagu yang tadi adalah musiknya itu Trompet Trompet Gendang Piano Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri Ayo Kak Nelvin Ayo kalau trompet gimana adik-adik? Kalau gendang gimana piano gimana ya? Semuanya semangat Bunyi trompetku Bunyi gendangku Kedung-dung-dung Tapi bunyi piano ku Tandang-ting-tandang-ting-tandang-ting-tandang Mari kita puji Tuhan Lebih semangat kali-kali Bunyi trompetku Pes-es-es-es Bunyi gendangku Dung-dung-dung Tapi bunyi piano ku Tandang-ting-tandang-ting-tandang Mari kita puji Tuhan Sekali lagi Bunyi trompetku Pes-es-es-es Bunyi jendang kubu-kubu Tapi bunyi jendang kubu Mari kita puji Tuhan Mari kita puji Tuhan Udah semangat Kak Udah ya Udah main musik kita udah Kak Jadi sekarang kita harus berdoa Lagunya adalah Tapi sebelum gitu kita berdiri dulu Adik-adik berdiri dulu Lipat tangannya kita mengik Segala puji Sikap doanya yang baik ya adik-adik ya Lipat tangannya Tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh Sekala puji hormat juga syukur Ku naikkan bagimu Karena cintamu yang tiada terukur Sekenap hidupku bagimu Sekali lagi Tutup matanya lipat tangannya itu di KS terbaik Sekala puji hormat juga syukur Ku naik-adik berdoa Ku naikkan bagimu Karena cintamu yang tiada terukur Sekenap hidupku bagimu Tutup matanya lipat tangannya itu di KS terbaik Tuhan Yesus Terima kasih Engkau begitu baik Engkau selalu Memberkati Dan mengasihi kami Sekarang Kami mau Memuji Memuliakan Nama Tuhan Tuhan berkati Kebaktian ini Dari awal Pertengahan Sampai akhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami berdoa Amin Amin Nah adik-adik boleh duduk Eh Sekarang kita apakah Kira-kira Ini sama Masih yang kayak alat-alat musik gini Oh iya Ini ada hubungannya kan musik Kira-kira adik-adiknya Masih ingat laku dengan judul ini gak ya Apa itu Kak? Oh Do Do Re Mi Ingat gak ya? Kita harus coba dulu Kak Berarti Kak Oh gitu ya? Kan baru do Re Mi Sisanya apa tuh Kak? Ini dong Coba-coba kasih Keseberan situ Coba Cari-cari Cari-cari Nah Adik-adik Apa gak lagu ini? Panjang ya Kak Do Re Mi Fa So La Si Do Kita nyanyi ya lagu ini ya Kak Jadi kita mau nyanyi Do Do Itulah dosamu Re Relakan hatimu Mi Mi Minta pada Tuhan Fa Fahami firmanya Cok So Sobatmu yang setia La La Lama Menunggumu Silahkan dia masuk Dosamu Dosamu dihapuskan Sekali lagi Do Itulah dosamu Re Relakan hatimu Mi Mi Minta pada Tuhan Fa Fahami firmanya So Sobatmu yang setia La La Lama Menunggumu Si Si Silahkan dia masuk Dosamu dihapuskan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yo adik-adik Sikap tuan yang baik lagi ya Terima kasih Tuhan 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 Alkitabnya oke nah sekarang Kakak mau tanya dulu nih siapa yang suka ngata-ngatain temennya atau yang suka jelek-jelekin temennya pasti dulu kalau waktu pada saat kalian masih di sekolah ya bareng-bareng ke sekolah pasti kalau waktu pas main-main kadang-kadang pasti suka tuh kalau lagi becanda-becanda eh terus keceplosan suka ngomong kata-kata yang enggak sopan ayo coba pikir-pikir pasti kalian pernah tuh kayak gitu tuh nah firmannya kali ini berhubungan dengan hati-hati gunakan mulutmu sama kayak puji-pujian adik-adik nah oke kakak akan mulai ceritanya mulai dari mengenai Raja Daud waktu itu Raja Daud sedang dikejar-kejar sama anaknya sendiri siapa nama anaknya ada yang yang tahu namanya Absalom karena Absalom itu ingin menjadi Raja dia ingin merebut tata Daud akhirnya Raja Daud dia harus melarikan diri dia pergi ke suatu daerah yang namanya Bahurim Nah Daud sebagai seorang raja dia pasti banyak banget pegawai-pegawai dan tentara-tentaranya jadi dia pergi dia bawa pegawainya yang banyak dan juga pasukan-pasukan tentaranya yang gagah berani ini mereka pergi ke daerah Bahurim waktu mereka pergi ke sana mereka jalan mereka jalan mereka jalan eh terus tiba-tiba ada yang diseberang mengikuti mereka adik-adik nah ada satu orang satu sosok mengikuti mereka siapa ya itu kira-kira ya waktu mereka jalan mereka jalan mereka mereka jalan terus di seberang ada satu sosok yang mengikuti mereka orang ini lama-lama semakin dekat semakin dekat posisinya ada di seberang tentara Daud dengan tentara-tentaranya ada sebelah sini di seberang sana orang itu mengikuti Raja Daud dan tentara-tentaranya lama-lama makin dekat makin dekat siapa ya itu ya mau ngapain ya waktu pada saat semakin dekat tiba-tiba orang itu dia ngomong dia berteriak ke Raja Daud dan tentara-tentaranya kira-kira kalau kalian ketemu sama seorang Raja Daud kan seorang Raja dan banyak tentaranya harusnya apa? harusnya hormat dan tundukan tapi apa yang dilakukan oleh orang itu adik-adik dia malah berkata-kata yang tidak sopan dia malah memaki-maki Raja Daud wah kalian bayangin masa seorang Raja malah dimaki-maki wah dia berkata-kata yang aduh gak pangkas didengar deh kata-katanya gak sopan terus dia terlihat kesel banget sama Raja Daud dia berteriak-teriak dari seberang situ dia mengatak-atak Raja Daud wah terus kemudian gak cuman disitu aja adik-adik orang ini juga melempari Raja Daud dan semua tentaranya dengan batu jadi sambil dia memaki-maki Raja Daud dia juga melempari Raja Daud dengan batu nah nama orang ini adalah Simei 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 ini dia berasal dari keluarga Saul nah dia sebel juga sama Raja Daud jadi dia karena dia sebel sifatnya sudah tidak baik nah dia memaki-maki Raja Daud dan rombongan tentaranya nah udah gitu juga tadi dia melempari Raja Daud dengan batu sepanjang perjalanan dia terus melakukan itu wah kira-kira bagus gak ya adik-adik untuk dicontoh hal seperti itu nah Tuhan suka gak ya kira-kira dengan sifat yang seperti itu wah terus akhirnya lama-kelamaan lama-kelamaan kalau kakak jadi Raja Daud kira-kira kakak pasti akan sebel juga lama-lama ya soalnya dia berkata-kata yang gak sopan adik-adik dia terus maki-maki Raja Daud udah gitu sambil dilempari batu lagi wah terus akhirnya lama-kelamaan ada satu orang dari pegawainya Raja Daud nah namanya Abisai akhirnya dia mulai gak tahan nih dengan semua kata-kata kasar dan kata-kata tidak sopan dari Simei ini nah akhirnya dia bilang gini Raja Daud saya minta izin dong wah saya udah sebel banget nih ini orang dari tadi ngapain sih ngomong kata-kata yang gak sopan lagi apalagi Raja Daud kan seorang raja masa ini orang berani-beraninya melakukan hal itu wah dia udah mulai kesel adik-adik dia mulai sebel karena orang ini bener-bener bikin sebel ya kan akhirnya si Abisai dia minta izin ke Raja Daud Raja izinkan aku untuk kesebrang aku mau penggal kepalanya waduh serem banget adik-adik karena saking dia sebelnya dengan omongannya si Simei ini dia mau memenggal kepalanya Simei dia bener-bener sebel dia bener-bener marah karena kata-katanya yang dilontarkan oleh Simei bener-bener tidak enak dengar adik-adik kata-kata makian-makian dan kata-katanya tidak sopan tapi kalian tahu apa yang dikatakan oleh Daud kira-kira Raja Daud juga sebel juga apa enggak ya tapi Raja Daud dia bilang apa dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan dia bilang udah jangan deh kamu jangan kesebrang jangan melakukan itu udah biarkan Tuhan aja membalas karena aku yakin Tuhan pasti memiliki rencana yang baik untuk kita kita enggak boleh melakukan hal itu udah akhirnya Raja Daud melarang Abisai untuk memenggal kepalanya Simei dan dia tetap meneruskan perjalanannya akhirnya setelah mereka berjalan mereka berjalan akhirnya beberapa waktu beberapa hari akhirnya saatnya Raja Daud dan rombongannya mereka kembali untuk ke Yerusalem mereka pulang mereka kembali pada saat mereka kembali adik-adik pada saat itu di tepi sungai banyak orang-orang yang menyambut ke pulangan Raja Daud mereka semua bersorak-sorai mereka senang karena Raja Daud telah telah kembali nah kalian tebak adik-adik di antara banyak-banyak banyak orang itu disana kalian tebak ada satu orang yang disana juga siapa namanya ternyata si Simei juga ada disitu si Simei juga ada disitu juga dia ternyata di antara kumpulan orang-orang itu nah kira-kira kayaknya waktu pas ketemu di seberang itu dia mau maki-maki Raja Daud nih nah sekarang kira-kira begitu juga apa enggak ya adik-adik ya kalau adik-adik mau tahu kita buka Alkitab kita yuk buka semua kita buka di perjanjian lama ya kita buka di 2 Samuel 2 Samuel 19 ayat ke 19 yuk kakak tunggu ya kita semua buka di 2 Samuel 19 ayat ke 19 kalian baca dalam hati kakak yang bacain ya oke 2 Samuel 19 ayat ke 19 nah ini yang dikatakan oleh si Simei ini dan berkata kepada Raja janganlah kiranya Tuhan ku tetap memandang aku bersalah dan janganlah kiranya Tuhan ku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari Tuhan ku Raja keluar dari Yerusalem janganlah kiranya Raja memperhatikannya lagi wah adik-adik jadi ternyata si May yang tadinya memaki-maki Daud dengan mulutnya itu berkata-katanya tidak sopan yang tidak pantas sekarang saat dia bertemu dengan Raja Daud lagi dia meminta ampun karena dia sudah sadar adik-adik dia minta ampun dia dia tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi dan dia sadar bahwa Raja Daud adalah Raja yang dipilih oleh Tuhan akhirnya dia meminta ampun dan dia meminta maaf dari Raja Daud nah kira-kira Raja Daud mengampuni apa enggak ya Raja Daud sebagai anak Tuhan yang baik tentu dia memaafkan kesalahan dari si May meskipun si May sudah ngomong yang tidak pantas untuk diberikan kata-katanya tidak pantas dan dia terus memaki-maki Daud waktu itu tapi saat dia bertemu lagi Daud juga tidak membalas kejahatannya si May akhirnya si si May minta ampun daripada Daud dan dia tidak ingin mengulangi hal itu lagi nah terus apa yang terjadi sama si Abisa adik-adik nah pegawainya Daud yang waktu itu sebel banget ingin memenggal kepala si May dia juga sebel juga dia pengen melakukan hal itu lagi dia pengen membalas si May tapi ditahan sama Raja Daud udah tidak perlu sebab anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan dan juga si May itu dia pun juga sudah sudah sadar adik-adik dia tahu bahwa yang dia lakukan pada saat itu adalah hal yang hal yang salah tidak bagus dan dia berdosa di hadapan Tuhan karena dia tidak bisa menggunakan mulutnya dengan benar adik-adik dia tidak hati-hati menggunakan mulutnya sama seperti kita adik-adik kita juga harus hati-hati menggunakan mulut kita kadang-kadang kalau tadi kakak bilang kita lagi main sama temen kita lagi berantem sama temen kadang-kadang kita juga suka gitu kan kita suka iseng kita ngata-ngatain temen-temen kita nah kakak sensor bahaya tuh biasanya kalian kalau kalian kalau sedang lagi main lagi berantem pasti kadang-kadang suka gak tahan iya kak aku juga sebel kak kadang-kadang kak aku kalau lagi sebel sama orang aku pasti langsung ngomong pasti banyak tuh itu bagus gak adik-adik gak boleh Tuhan tidak suka ini paling berbahaya makanya adik-adik makanya kalau sama nih kayak kayak lagu pujian kan hati-hati gunakan mulutmu adik-adik juga harus begitu hati-hati menggunakan mulutnya jangan dipakai untuk mengateng-ateng temennya untuk ngomong-ngomong yang jelek untuk maki-maki temennya untuk marah-marah selalu gunakan untuk memuji nama memuji nama Tuhan oh iya sama satu lagi nih kalau misalkan kalian lagi main game nah kakak Tony kalau lagi main game terus tiba-tiba waktu pas main game Toto kalah aduh aduh belakangnya pasti biasanya suka ada tuh umpatan-umpatan tuh yang gak boleh tuh kalau gak suka ngikutin di film-film nah itu juga gak bagus adik-adik jadi sebagai anak Tuhan yang baik kalian harus menjaga mulut kalian jangan sembarangan dulu kakak juga pernah kayak gitu waktu pada saat lagi seru nih main game terus tiba-tiba kalah wah langsung wah terus kakak ingat oh iya ya lupa gak boleh ngomong kayak gitu langsung minta ampun sama Tuhan terus kalau lagi misalkan lagi seru lagi seru main apa eh gak bisa dong nah terus kakak ingat lagi oh iya sorry nah kadang-kadang kita suka kelepasan adik-adik nah tapi kita ingat lagi sama firman Tuhan kakak hari ini bahwa kalian harus menjaga mulut kita ya jadi gunakan mulut kalian dengan baik hati-hati gunakan mulutmu ingat aja kalau misalkan kalian sampai keceplosan seperti itu langsung minta ampun sama Tuhan oke gunakanlah mulut kalian untuk memuji nama Tuhan oke firman Tuhan kakak sampai disitu yuk kita doa ya lipat tangannya tutup matanya ikutin kakak berdoa ya Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firmanmu pada hari ini ya Tuhan kami belajar untuk selalu menggunakan mulut kami dengan hati-hati kami tahu kami sering menggunakan mulut kami untuk hal yang tidak pantas ya Tuhan ajar kami agar kami selalu menggunakan mulut kami untuk memuji nama engkau terima kasih ya Tuhan kami telah mendengarkan firmanmu dan Tuhan yang pimpin firmanmu agar menjadi pedoman di dalam hidup kami dan Tuhan yang tanam dengan bantuan roh kudusmu terima kasih ya Bapak kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin 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 Pagi adik-adik ketemu lagi sama KDD tadi adik-adik udah dengerin firman dong sekarang saatnya kita buat ayat emas dan aktivitas buat adik-adik yang mencatat boleh tuh siapin bukunya sama siapin alkitabnya sekarang kita catat ya tanggal 13 Juni 2021 judulnya si Mei mencaci maki Daud bahannya 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 13 dan 2 Samuel 19 ayat 15 sampai 23 ayat emasnya kita buka di Efesus 4 ayat 29 untuk adik-adik yang Yerusalem sampai Galilea lebih pendek daripada yang Judea sampai Betania kita mulai yang Yerusalem dulu ya Efesus 4 ayat 29 janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun sekali lagi ya janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun untuk adik-adik yang Judea Betania lebih panjang sedikit kita awalin dari dari ayatnya Efesus 4 ayat 29 janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia sekarang kita aktivitas aktivitasnya kakak pengen adik-adik menyiapkan ini ini namanya kalender duduk kalau kalian punya di rumah boleh jadi siapkan kalender duduk yang udah bekas ya terus sama kupu-kupu kita gunting dari kertas kalau adik-adik di rumah punya yang kertas origami juga boleh atau kertas apa aja boleh warna-warni boleh dan ini satu kalau adik-adik punya foto misalnya adik-adik yang lagi berdoa atau lagi menyanyi tapi gambarnya dari samping nah nanti digunting deh jadinya seperti ini setelah kalian siapin satu kupu-kupu adik-adik bikin dua dua bagian nanti ini ditempel nanti jadinya seperti ini jadi ada dua setelah semuanya disiapin kalian tempel disini warna ini boleh apa aja tergantung ininya ya adik-adik ya kalau ini kan kakak punya warna kuning jadi ininya kakak bikin warna hitam nanti kalian tempel disini juga kupu-kupu nanti jadinya yang udah jadi nih kakak siapin seperti ini kakak yang ini gambarnya warna putih karena backgroundnya warna gelap jadinya seperti ini kupu-kupunya seperti firman tadi gak boleh ada perkataan kotor keluarnya harus yang bagus-bagus kakak gambarin kupu-kupu karena bagus oke adik-adik sampai sini jangan lupa kalau sudah jadi nanti ayat afalannya boleh ditempel di belakangnya kalau kalian sudah jadi minta tolong papi-mami buat foto lalu kirim ke sini kalau sudah sampai ketemu lagi minggu depan dan tetap jaga kesehatan Tuhan berkati selalu sehat semua sampai jumpa